Terima kasih. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan senantiasa diberikan riski yang melimpah. Balik lagi dengan kami di channel The Green Paper Story. Di video kali ini, kita akan menyimak 8 fakta menarik dari film yang akan tayang di bulan Juli 2022, yaitu Ivana Danur. Tapi sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share agar kita terus memberikan informasi menarik lainnya. Yang terjadi selanjutnya benar-benar diluar dugaan kami, KKN ini. Setelah sukses dengan film KKN di Desa Penari, perusahaan produksi film MD Picture akan menayangkan film berjenre horror lain yang berjudul Ivana. Film ini merupakan spin-off dari film Danur yang masih diadaptasi novel karya Risa Saraswati. Berikut adalah fakta dari pembuatan film Ivana. Yang pertama, Spin-off Danur Film Ivana adalah salah satu spin-off dari Danur Universe. Film ini bukan spin-off yang pertama, tetapi sebelumnya Danur Universe telah merilis film Asih I pada tahun 2018 silam dan Asih II pada tahun 2020. Film Asih yang disutradarai Awi Suryadi itu telah sukses menarik perhatian penonton Indonesia pada saat peluncurannya di bioskop. Yang kedua, Hantu Tanpa Kepala. Dalam film ini, penonton akan disuguhkan penampakan hantu tanpa kepala. Ivana memang diceritakan sebagai sosok hantu perempuan keturunan Belanda. Dalam film ini, asal usul hantu bernama lengkap Ivana Vandij tersebut akan terungkap. Pergantian Pemeran Ivana Sosok hantu Ivana sempat muncul di film Danur Dua Mada Yang dimainkan oleh Elena Victoria Holofsak. Akan tetapi, di film Ivana kali ini, peran hantu Belanda itu akan digantikan oleh Sonia Alisa. Pergantian peran tersebut dimaksud agar film Ivana tidak terlalu disangkut pautkan dengan Danur Dua Mada Dan akan terkesan lebih fresh dari film sebelumnya. Yang keempat adalah Sutradara Sutradara film Ivana juga bukan lagi Awi Suryadi yang mengarahkan film-film terdahulunya seperti Danur Awi Suryadi sempat mengarahkan spin-off Danur Universe, Asih Namun, pada film Asih 2, Awi Suryadi digantikan oleh Rizal Mantovani Sedangkan Ivana disutradarai oleh Kimo Stambul Yang kelima, biaya yang fantastis MD Picture baru saja sukses dengan film KKN di Desa Penari yang meraih lebih dari 9 juta penonton Kesuksesan yang sama diharapkan juga akan menyertai film Ivana Meski syuting di satu lokasi yang sama Film Ivana disebut menghabiskan budget yang hampir sama dengan film KKN di Desa Penari 6. Lokasi Lokasi syuting film Ivana berada di salah satu tempat yang sama yaitu di Cirebon, Jawa Barat Lokasinya berjarak 40 menit dari hotel, tempat pemain dan kru menginap Film Ivana rupanya dikerjakan saat pandemi COVID-19 selama sebulan penuh Tepatnya, dimulai sejak Desember 2020 7. Tayang di luar negeri Selain Indonesia, film Ivana rencananya akan tayang di beberapa negara Di antaranya, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura Dan yang kedelapan, film 17 Plus Dengan digaitnya Kimo Stambul sebagai sutradara membuat film Ivana ini berlabel 17 Plus Hal itu dikarenakan banyak sekali adegan yang berbau darah Meski menurut Kimo Stambul, hal itu tidak masalah Karena adegan tersebut hanya sebesar 30% dari keseluruhan filmnya Dan saat ini, untuk trailer film Ivana sudah dapat disaksikan di kanal Youtube MD Pictures Terima kasih telah menonton! 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 Yaitu Ivana Danur Tapi sebelum menonton Jangan lupa subscribe, like, dan share Agar kita terus memberikan informasi menarik lainnya Setelah sukses dengan film KKN di Desa Penari Perusahaan produksi film MD Picture Akan menayangkan film berjenre horror lain Yang berjudul Ivana Film ini merupakan spin-off dari film Danur Yang masih diadaptasi novel karya Risa Saraswati Berikut adalah fakta dari pembuatan film Ivana Yang pertama, Spin-off Danur Film Ivana adalah salah satu spin-off dari Danur Universe Film ini bukan spin-off yang pertama Tetapi sebelumnya Danur Universe telah merilis film Asih I pada tahun 2018 silam Dan Asih II pada tahun 2020 Film Asih yang disutradarai Awi Suryadi itu Telah sukses menarik perhatian penonton Indonesia Pada saat peluncurannya di bioskop Yang kedua, Hantu Tanpa Kepala Dalam film ini, penonton akan disuguhkan penampakan hantu tanpa kepala Ivana memang diceritakan sebagai sosok hantu perempuan keturunan Belanda Dalam film ini, asal usul hantu bernama lengkap Ivana van Dijk tersebut akan terungkap Pergantian pemeran Ivana Sosok hantu Ivana sempat muncul di film Danur Dua Mada Yang dimainkan oleh Elena Victoria Holofsak Akan tetapi, di film Ivana kali ini Peran hantu Belanda itu akan digantikan oleh Sonia Alisa Pergantian peran tersebut dimaksud Agar film Ivana tidak terlalu disangkut pautkan dengan Danur Dua Mada Dan akan terkesan lebih fresh dari film sebelumnya Yang keempat adalah Sutradara Sutradara film Ivana juga bukan lagi Awi Suryadi Yang mengarahkan film-film terdahulunya seperti Danur Awi Suryadi sempat mengarahkan spin-off Danur Universe, ASI Namun, pada film ASI 2, Awi Suryadi digantikan oleh Rizal Mantovani Sedangkan Ivana disutradarai oleh Kimo Stambul Yang kelima, biaya yang fantastis MD Picture baru saja sukses dengan film KKN di Desa Penari Yang meraih lebih dari 9 juta penonton Kesuksesan yang sama diharapkan juga akan menyertai film Ivana Meski syuting di satu lokasi yang sama Film Ivana disebut menghabiskan budget yang hampir sama Dengan film KKN di Desa Penari 6. Lokasi Lokasi syuting film Ivana Berada di salah satu tempat yang sama Yaitu di Cirebon, Jawa Barat Lokasinya berjarak 40 menit Dari hotel, tempat pemain dan kru menginap Film Ivana rupanya dikerjakan saat pandemi COVID-19 Selama sebulan penuh Tepatnya, dimulai sejak Desember 2020 7. Tayang di luar negeri Selain Indonesia, film Ivana Rencananya akan tayang di beberapa negara Di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura Dan yang kedelapan, film 17 Plus Dengan digaitnya Kimo Stambul sebagai sutradara Membuat film Ivana ini berlabel 17 Plus Hal itu dikarenakan banyak sekali adegan yang berbau darah Meski menurut Kimo Stambul, hal itu tidak masalah Karena adegan tersebut hanya sebesar 30% dari keseluruhan filmnya Dan saat ini, untuk trailer film Ivana Sudah dapat disaksikan di kanal YouTube MD Pictures Terima kasih telah menonton! 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 sejak Desember 2020 Ketujuh, tayang di luar negeri Selain Indonesia, film Ivana rencananya akan tayang di beberapa negara di antaranya Malaysia Brunei Darussalam dan Singapura Dan yang kedelapan Film 17 Plus Dengan digaitnya Kimo Stambul sebagai sutradara membuat film Ivana ini berlabel 17 Plus Hal itu dikarenakan banyak sekali adegan yang berbau darah Meski menurut Kimo Stambul hal itu tidak masalah karena adegan tersebut hanya sebesar 30% dari keseluruhan filmnya Dan saat ini untuk trailer film Ivana sudah dapat disaksikan di kanal Youtube MD Pictures Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa subscribe, like, dan share Agar kita terus memberikan informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Film ini Terima kasih telah menonton Penonton Terima kasih telah menonton Lokasi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah 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 menonton Semalam Terima kasih telah menonton Perusahaan Film ini Terima kasih telah menonton Victoria Yang menonton Film Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa Terima kasih telah menonton Film Asi Yang menonton Terima kasih telah 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 menonton tempat yang sama yaitu di Cirebon Jawa Barat lokasinya berjarak 40 menit dari hotel tempat pemain dan kru menginap film Ivana rupanya dikerjakan saat pandemi Covid-19 selama sebulan penuh tepatnya dimulai sejak Desember 2020 ketujuh tayang di luar negeri selain Indonesia film film Ivana rencananya akan tayang di beberapa negara diantaranya Malaysia Brunei Darussalam dan Singapura dan yang kedelapan film 17 plus dengan digaitnya Kimo Stambul sebagai sutradara membuat film Ivana ini berlabel 17 plus hal itu dikarenakan banyak sekali adegan yang berbau darah meski menurut Kimo Stambul hal itu tidak masalah karena adegan tersebut hanya sebesar 30% dari keseluruhan filmnya dan saat ini untuk trailer film Ivana sudah dapat disaksikan di kanal YouTube MD Pictures sejuruh Terima kasih telah menonton 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 Semalam tiba-tiba Aku dengar lagu Belanda itu dari Intercom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe, like dan share Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Film Ivana adalah salah satu spin-off dari Danur Universe Film ini bukan spin-off yang pertama Tetapi sebelumnya Penampakan hantu tanpa menonton Ivana memang menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton! 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 Menonton! Selamat 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 menonton!